Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Mr. Utup di Grammar in 3 Minutes Pada video kali ini, kita akan melanjutkan part yang kemarin Terkait dengan 5 cara merubah kata sifat atau adjektif menjadi kata benda abstrak atau abstrak noun Langsung saja, let's get started Langkah keempat Baiklah, ini adalah langkah yang selanjutnya, yakni langkah keempat Dengan menambahkan akhiran nes pada kata sifat Contohnya adalah bad, artinya buruk Kemudian ditambah akhiran nes menjadi badness, artinya keburukan Contoh lain adalah big, besar, menjadi bigness, artinya kebesaran Ada juga fat, gemuk, menjadi fatness, artinya kegemukan Contoh lain, ill, artinya sakit Ditambah akhiran nes menjadi illness, artinya kesakitan Nah, ini adalah langkah yang keempat Nah, ini adalah langkah yang keempat Ada pun langkah selanjutnya, yakni langkah yang terakhir Benda yang dibentuk dari kata sifat dengan bentuk yang khusus Nah, ini artinya yang khusus, tapi diambil dari kata sifat Contohnya adalah deep, artinya dalam Nah, ini menjadi depth Nah, deepnya TH, tambahkan TH ini Menjadi depth, artinya kedalaman Selain itu, long, panjang Menjadi length Nah, disini O-nya berubah jadi I atau E Kemudian tambahkan TH di belakang Jadi length, artinya kepanjangan Selain itu, proud, bangga Menjadi pride, kebanggaan Nah, proud menjadi pride Nah, sedikit berbeda itu Kemudian ada juga poor, miskin Menjadi poverty, kemiskinan Nah, seperti ini Nah, ini kalau misalnya kita berbicara tentang verb Ini adalah irregular verb Seperti irregular verb Selanjutnya adalah True, artinya benar Tambahkan truth Menjadi truth Artinya kebenaran Ini adalah langkah yang terakhir Artinya benda Kata benda ini dibentuk dari kata sifat Dengan bentuk yang khusus Baiklah I think enough for today I hope all of you understand my explanation Bagi teman-teman yang belum like, subscribe Dan loncengnya dibunyikan Silahkan sekarang dibunyikan Supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya Baiklah, see you next time Good luck Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!